Intro Kamis 19 Oktober 2023 bertempat di ruang Aula Bapedah Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan diseminasi audit kasus stunting di Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr. Insinyur Bahri Bakri yang berlangsung dengan lancar. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut PLH Sekda Sarolangun Insinyur Deddy Henry, Kepala DPPKB Linda Novita Herawati, Kadis Kesehatan Bambang Hermanto, dan beberapa Kepala OPD, para camat, lurah, serta para penyuluh DPPKB Kabupaten Sarolangun dan pakar stunting. Kegiatan ini merupakan aksi vaksinasi nasional dalam penurunan stunting. Melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pembangku kepentingan khususnya di Sarolangun, data berisiko stunting dari hasil data tahun 2021, dan sudah diverifikasi tahun 2022, jumlah stunting di Kabupaten Sarolangun berjumlah 77.263 kk, sasaran 51.868 kk, dan jumlah berisiko stunting 19.822 kk. Untuk pendampingan keluarga stunting kepada sebanyak 223 pendamping, KDRKB 669 orang, pendampingan calon pengantin sebanyak 550 pengantin, dan siap nikah atau pasangan subur atau siap hamil sebanyak 290 pasangan. Dari pemilihan langsung oleh dokter spesialis dan tim stunting, ada sebanyak 740 balita stunting. Setelah dilakukan berkas kerja dan audit saat ini, sangat berkurang jauh, hanya tinggal 81 balita, di mana 20 balita pindah, 60 balita sudah lewat umur, dan 1 balita penyakit bawaan. Ada penurunan stunting di Sarolangun sekitar 91 persen. Penjabat Bupati Sarolangun Barik Bakir bersyukur angka stunting menurun. Ia menargetkan tahun 2024 penurunan stunting menjadi 11 persen. Terhadap kasus stunting yang ada di Kabupaten Sarolangun, juga nanti sekaligus juga akan mendata kembali, mengecek kembali jumlah kasus stunting yang ada di Kabupaten Sarolangun hari ini. Kita ada pakar yang membantu kita untuk mencari kenapa kasus stunting itu terjadi di kita. Untuk cari ini datanya pendeta stunting kita, antara anak kita berapa? Alhamdulillah kita menurun ya angka stunting kita. Kemarin kita Rp689, sekarang sudah turun Rp659. Jadi secara bergerak jual sudah menurun angka stunting di Kabupaten Sarolangun. Itu juga berkat upaya kita bersama, kami turun ke lapangan setiap minggu, memberikan bantuan dan juga melakukan intervensi agar angka stunting bisa menurun di Kabupaten Sarolangun. Selain penulis dari stunting sendiri Pak, ini kan Anda keluarga yang berisiko stunting juga cukup tinggi di Kabupaten Sarolangun. Ini seperti apa program kita nantinya? Keluarga stunting itu juga pertama karena kemiskinan, karena kondisi rumahnya yang memang tidak layak gitu ya. kita memang berharap bagaimana kita bisa menangani yang mengangkat istinam, ya, sehingga kita bisa menetapkan stunting itu sendiri ya. Karena memang masalah bersihiko stunting juga karena memang orang tuanya terutama juga. Busy orang tua itu sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan anak atau lahirnya anak nantinya gitu. dan lebih mengimbau pada orang tua upaya pada masa kehamilan cukup fizi, cukup vitamin, sehingga bisa melahirkan anak dengan risiko stunting yang sangat minim sekali. Jadi Bapak juga menyebutkan ini Pak, untuk perlikan dini ini, jadi salah satu sebab juga di bawah ini seperti apa? Betul ya, ini saya menjadi catatan saya karena memang saya turun ke lapangan yang melihat banyak anak-anak, banyak orang tua yang umurnya masih sangat muda sudah punya anak, apalagi juga punya anak dengan jarak itu. Itu dekat satu tahun satu anak. Kemarin kasus yang saya dipau itu umur masih 22 tahun sudah punya lima anak, karena nikah umur 17 tahun, jadi juga ada berapa laki juga, umur 19, tiga anak. Ini karena memang gizi, itu seperti apa nih Pak? Karena pembahaman mungkin ya, pembahaman terhadap pentingnya pernikahan itu ya, dalam usia, batas usia yang harusnya, dan juga dia harus matang lah nanti itu ya, mungkin kita kurang sosialisasi kali ya, kami berharap mungkin di meskip KB bisa melakukan sosialisasi, menghindari adanya peningkatan tinggi, peningkatan yang masih muda. Untuk target sendiri Pak, penurunan harga sopan tinggi berapa ya Pak untuk target? Target kita, kalau target, kita sekarang 16,8 tahun 2022, tahun depan target kita 11 persen, Tahun ini mungkin 13 persen ya, benar-benar 13 persen, tapi belum selesai kan tahunnya. Kalau kemarin 16,8, sudah menurun. Target kita sudah menurun dan target di tahun ini ya mungkin target 13 persen lah ya, itu tahun depan 11 persen, sebagaimana dia target dari provinsi Jambi. Dengan upaya yang dilakukan, Sarulagur Jarkoni Lambar, Bungo TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.